Hai assalamualaikum salam obeng Oke di sini saya akan memberi tip lagi pokoknya tidak bosan-bosan memberikan tip ya asal subscribe gitu ya ya oke di sini motor King kita akan mengetahui yang pertama itu yang dibawah dulu yaitu antara full api yaitu warna hitam putih sorry maksud saya hitam merah ya hitam merah coba kita cek menggunakan multi tester yaitu ada dua cara multi tester bisa dan ke selanjutnya nanti dengan main gitar ya bisa ya oke di sini di Om ini warna hitam merah dimana apa di masa maaf sorry belum di seleknya belum diapa pokoknya oke Oh api Oh sorry gini sama masa-masa warna hitam ya warna hitam nyambung ya ini ya api-api masa hitam masa ya kita masa masa oke dan pusat putih merah bukan kuning ya ini kalau kuning lampu ya kuning merah ya ini putih merah pusat ya langsung di masa juga masa nyambung oke nyambung oke nyambung oke nyambung sudah ku share masa kalau di perhatikan juga masa nyambungnya kuat apa enggaknya itu juga nanti berpengaruh juga di pengapian khususnya dua tak ya atau AC pengapian AC oke langsung kita rakit jalur yang dari 10 sudah dipahami dan selanjutnya jalur yang di CDI ya di CDI kita langsung tes kita sambung-sambung aja harus sabar ya biar dipahami jelas sejelas-jelasnya 10 api sudah kita pasang di sini yaitu di coilnya maaf di CDI nya sama warnanya sama merah hitam-hitam merah dan hanya saja pulser pulser kalau yang di bawah ini sebenarnya sama sih diantara warnanya tuh ada dua macam biasanya putih merah dan putih hijau ya kalau yang di sini biasanya jenis motor King tuh beda-beda hanya saja harus kita hafalin aja antara pulser warna pulser ya oke kalau di CDI ini warna pulsernya masuknya warna putih hijau oke kita sunat aja untuk sementara sunat harus diketahui warna apa untuk pulser dia tidak menimbulkan percikan api hanya saja sinyal ya hanya saja sinyal oke kita sambung yang warna pulser beda warna tadi kita gabungin aja oke sudah terus ini 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 oke ini 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 itu untuk pengecasan 12 volt yang warna putih kuning merah lampu ya oke yang di CDI itu ada kabel 5 saya lupa tadi biar jelas juga ya yaitu warna hitam merah api dari sepul bawah kabelnya sama pulsernya beda warna tadi tapi pulser jalurnya saya gabungkan yaitu antara warna hitam merah putih dan putih hijau dan yang tiga ini ya ini adalah yang hitam putih itu kontak itu kontak di anggulin aja nanti kalau ada kontak tinggal dipasang aja itu kontak masa ground ya dan yang ini masa putih hitam aja dan yang oranye nanti ke koil kita cek satu satu lagi ya kita sambung rilakit kita sambung rilakit masa dapatnya masa juga ini ini maaf karena kabel jalur CDI dengan 10 karena tidak tidak satu ini saya buat sunat aja dulu disunat agar nempelkan oke masak hitam ya masak hitam masak masak ini ada nanti kita rapikan aja nanti ini ada kalau masuk YouTube lagi demam ya enggak eh wajahnya matonya kuih orang-orang kita ulang lagi biar jelas lagi sesuai orang-orang Indonesia hai 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 masa sudah dan masa hitam pulsera yang di CDI hitam juga sudah sambung tinggal otoren ke koil Oke sebelum api dinaikkan ke koin kita periksa api dari CDI Oke yuk Coba bagus-bagus mantap oke kita tes apakah keluar dari CDI emang saya kuih Hai semuanya Oke kita sambung Hai semukan saja Oke langsung kita cek api dari kuil jangan sampai apa ya Oke ya masuk bagus-bagus Oke sip Oke mantap Coba kita hidupkan Hai 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 di pajak saya mendorong dukung terus ya hai 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 Terima kasih telah menonton!